Halo guys welcome back with my channel Rizui Gaming gimana kalian kabarnya semua luar biasa kalau kurang semangat biar saya yang semangatin sekarang Oke sekarang saya mau bahas Marvel Super Wars di sini aku bakal ngebahas Hero The Things kita langsung klik aja ya Hero file-nya The Things nah disini kita mulai dengan power core-nya dulu ya Nah power core-nya disini aku pakai yang biru nih yang tengahnya biru terus atasnya hijau tengahnya biru bawahnya ungu Nah aku jelasin yang biru ini core-nya ini itu buat supaya kita nambah extra damage sama ngeboss kita punya seal cocok banget buat Hero The Things ini karena nanti akan aku apa equipmentnya itu akan aku boss ke semua ke HP jadi ini kan ada plus 5% max HP Nah itu nanti sinkron ya sama equipmentnya nah yang kedua ini kalau kita kawin atau asis kita dapat HP ya sama EP jadi ini kita ini Hero yang selalu teamwork pekerja bareng sama tim nggak mungkin sendiri jadi kalau kita bisa asis aja kita bakal kalau musuhnya mati kita bakal nambah HP sama EP nya nih nah yang kedua ini yang biru ini buat lari nih biar kenceng lumayan kalau kita lagi nggak di nggak lagi war kita bisa dapat speed sama pas lagi war kita dapat speed lumayan 3 detik buat acak-acak musuh nah yang terakhir ini bagus banget kita ini kan nanti di sini ada apa dia punya pukulannya itu bisa ngecas ini sekalian ngecas di sini dan kalau udah mukul ngurangin dia punya target armornya resist armor musuhnya itu berkurang jadi kalau kita lagi gangbang berguna banget kalau misalnya ada mm yang bantu kita attack nah langsung aja sekarang kita masuk ke itemnya nah item the things ini saya buil ini jungle ya bak guys kenapa jungle karena jungle ini buat nanti nambah darah dia sendiri jadi kalau ada sekarat kita jungle dulu buat ngisi darah nah nanti saya pas di gameplay nanti saya kasih tau nih gimana ngejungle nambah darah nah yang kedua sepatunya pull down soalnya dia punya skill itu delay nya lama terutama ulti nya nih guys ulti nya lama banget kalau nggak ada ulti percuma nih nggak ada timo soalnya kalau kita lagi apa ulti nya delay bagus kita ngutan dulu nah yang kedua ini buat ngurangin darah musuh kalau deket-deket apa creep atau minion jadi kalau kita ini buat ngebersihin minion bagus juga nih guys ini ini sinkron dengan skill 2 nya yang nginjek-ginjek itu nah yang ketiga ini buat nambah HP sama attack attack sedikit sama cooldown nah disini semuanya aku buil itu HP karena buat ngetank tapi karena ini semuanya udah equip defense makanya saya tambahin satu equip yang agak attack sedikit sekalian juga ini sekurangin cooldownnya ini 15 second nih bagus banget sama ini juga ngebantu ngebantu emm kita buat nembak ke musuh supaya armor musuhnya ini turun nah yang ini buat energi resist nih jadi kalau ada musuh yang tipe-tipe energi kayak mage gitu ya nah ini buat dia nahan sama ada cooldownnya sedikit dan dia ini immunity itu satu kali ability jadi ability yang sekali tembak itu laku sakit banget nih dia bisa ngeblock satu kali doang nah yang terakhir nih kalau misalnya HP kita udah full banyak banget nah disini kita itu jadi dewa nih nggak bakal kurang HP nya jadi kalau kita ngutan sekali sekalian dia ngisi darah missing HP ini cepet banget tambah darahnya oke guys sekian review equipnya sekarang kita langsung lanjut aja ke gamenya oh iya sebelum kita masuk ke war ini aku mau kasih info sedikit dulu nih guys sekarang rank aku udah platinum dan kalau kita lihat apa battery code saya ya ini ya war terakhir aku ini 12 kali war terakhir aku ini aku kalah cuma 2 kali dan yang terakhir ini itu sebenarnya bukan kalah itu karena musuhnya apa AFK jadi langsung surrender poin kita juga nggak turun ya oke sekarang baru kita lanjut ke warnya oke ini saya sudah dapet hero nya ya aku dapet hero the things ini tipe tanker jadi tugas utama tanker tuh sebenarnya adalah jagain mm supaya nggak mati oke oke langsung aja kita mulai nah ini kita jaga lain dulu ya masing-masing ya kayaknya kita pisah nih sama mm nya mm nya kebawah sih tengahnya itu energi magenya kita itu ngejagain hero tipe fighter nya aja ini saya ambil skill 2 nya dulu ini supaya kita ini bisa ngebersihin krip gak usah fokus ke hero musuhnya kita itu buat apa ngebersihin krip aja dulu awal-awal kita bisa ngumpet di semak semak atau kalau udah injok udah kita langsung injok usahain nih dapet 4 krip dari musuhnya biar bersih udah itu langsung aja kita ngutan ini darah kita kurang dikit begitu kita ngutan langsung full nih loh kan langsung full kita injok sama pakai skill blitz nya langsung udah ngekill satu hero jungle kita balik lagi ke line nah udah balik ke line injek lagi nih biar bersih lagi auto bersih ini hero tanker tapi bisa gue bersihin lainnya komplit banget nah nanti ini kombonya juga asik banget nih begitu udah ulti injek nih jadi udah injek ini kita bisa buat bubarin musuh sama nambah ar apa seal ya supaya nggak gampang mati kalau udah masuk ke tengah-tengah kerumunan kita bersihin jungle lagi nah kita udah ada skill 1 lebih cepet lagi ngebersihin skill ngebersihin kripnya ya pakai skill 1 sama skill 2 nya kita skill 1 dulu habis itu skill 2 buat ngebersihin wah ngapain abisnya mau nyuri hutan udah gue bersihin nah pasifnya ini enak banget kita bisa potong jalan ya buat ngejungle nya bisa ngelompatin tembok samping-samping junglenya ini langsung kita balik lagi ngekrip jungle ngekrip jungle nanti sekalian kita mondar-mandir buat ngegangbang ya nah ini langsung aduh ga kena stun ya guys padahal kalau habis kalau udah kena stunnya bisa kita combo nginjek lagi ya Kak skill 2 langsung injek-injek nah injek-injek-injek karena dia masuk tower ga usah kita ikutin ke tower karena ini tower sakit banget beda sama tower yang lain-lain langsung kita balik ke line kita lagi begitu kita fokus sama kripnya ya jangan fokus sama hero musuhnya injek juga injek kripnya aja biarin dah itu fireman nya mau ngebakar ngebakar kita juga wah ngelag ya guys ngelag dikit nah sekarang kita skill 1 langsung kita injek ini kita injek-injek aja ga usah gitu peduliin sama hero musuh karena kita nginjek juga dia mau ngebak ngicil kita susah ya karena kita itu nambah seal jadi ini kombinasi yang bagus banget kalau buat ngebersihin krip nah udah langsung kita wah nyampain ya tapi ga dapet balik lagi ngekrip lagi jungle lagi udah bolak-balik itu aja nah udah kita nginjek aja nih kita itu dapet shield ya kalau kita nginjek-injek begini jadi biarin aja itu hero musuhnya mukul-mukul kita tau darah kita ga kurang kalau pun kurang kita tinggal ke hutan nambah lagi nih kita pake skill lead nya ini nambah darah kita juga ya guys ini kita ngutan kita pake skill 2 dapet shield darah kita ga kurang plus kita ngelead nambah kita darah kita langsung full jadi kalau sekarat kita nge jungle sekali udah langsung full lagi kita injek-injek lagi creepnya nah ini tower ngeri yang jagain ya gua hancurin dulu nah biarin aja dia ngebekar kita tuh mau nge-stool kek asal ga di gangbang ya kalau di gangbang terpaksa kita kabur pake ulti kita nih nambah darah dulu ini tanker asik nih buat nge jungle karena ekip kita itu nambah HP semua ya dari awal sampe akhir itu semua nambah HP kecuali sepatu kita nambah cooldown nah ini susah banget nih nangkep Human Torch sini soalnya dia gesit bisa terbang sana terbang sini cepet banget nah ya injek lu, injek nambah skill nah lu mau ngapain lu sekali lagi walaupun darah dia setengah ga usah kita fokus ke Human Torch nya karena kita fokus sama nyari creep duitnya dulu biar darah kita tebel ya nah udah nah udah langsung kita numpang skill aja itu dead lead lead nya darah kita hampir full lagi nah udah ya berani dia masuk ke tempat kita ga berani karena dia tank cuma sendiri lagi kita ada tower skill 1 skill 1 injek ga usah fokus sama hero musuh kita fokus ngebersihin lane aja nah harusnya kalo disini saya nahan 2 yang bawah ini bisa ngegengbang ya karena ini saya jaga lainnya 2 nih nah dia mau injek juga ga masalah kita ini tebel darahnya jadi ulti ini bisa buat nyerang bisa buat kabur kaburnya lumayan nih kenceng cepet banget tapi cuma sekali ya sama kita udah udah kalo itu abis kita masih ada jurus cadangan nih plan B nya ini ngeblink nah ya liat nih darah gua setengah gua tinggal ngutan sekali nih penuh lagi skill 2 dead lead itu hampir hampir penuh lagi darahnya lumayan attack nah disini kita injek-injek lagi dia mau nembak kita ga masalah karena kita dapet shield an enemy turret has been destroyed nah kita ngebersihin creep nya lagi ya injek-injek creep nya amazing bestie who am i gonna find this ini injek-injek aduh kena tower jangan offset ya soalnya skill nge-attack dia ini bisa tiba-tiba loncat ini ini darah aku kurang aku mau cari hutan dulu nih tapi ga ada hutan udah dapet 3p3k aja lumayan nah ini juga ya yang tengah-tengah ini kita numpang skill aja nih buat nambah darah supaya kita pake deadly leads kita nih penuh lagi nah ya mau kemana aja ya nah kalo udah sekarat begitu tinggal gua ulti pasti tewas dia ga mau pulang tuh kita kena tower 2 kali aja udah sakit banget nih ini towernya kalo bisa kita hindarin sih 2 kali tembaknya di tengah darah attack mumpung lagi nge-warp kita disini nginjek-nginjek dulu sekalian ya deadly leads nya itu nambah ada hp kita juga nih tuh nambah hp ini lumayan full lagi kan nah ini setarat mau nge-jang ya mati dia udah nginjek lagi mau 3 orang dulu kita ga takut tengkok darahnya tebel apalagi temen kita deket sikat aja bro nah ya ini bisa goldin nah tapi ameh ada tower jangan dah dibawa aja temen kita juga udah tarat pada balik nah ini ya nah ya nah ya nah ya auto tewas kalo ga tewas gua ngunti dia musru duk kayak banteng aduh ga dapet nah dapet juga guys nah kita injek kita injek injek ini selain nambah shield kita juga bikin musuh slow ya lumayan nginjeknya ini agak lama juga bisa 5 kali nginjek nih jadi gua supaya jagain musuh supaya ga kabur aduh sekarat aduh ga jadi aduh tunggu dulu guys ga bisa guys ditolongin dia sama hulepnya kalo ga tewas tuh tinggal gua skill 1 nah ini ada ada creep kita skill aja ya numpang deadly leads darah kita nambah nah ini kita nge jungle darah kita ga kurang ya karena kita pake skill 2 nya itu udah nambah shield jadi jungle nya itu nge hit shield kita nah ini kita surduk lagi nih aduh di injek salah surduk bukan tanknya ya kita surduk ya kita nge jungle lagi langsung tuh lihat kan darah kita setengah begitu nge jungle 1 kali naiknya banyak kita jagain atas karena dia berani nekat banget dia tele ke 2 orang tele ke 2 orang kita pake skill 1 ah dia kabur ga berani maju balik aja balik balik aduh waduh waduh rame guys ga jadi aduh balik aja tuh sesatnya di atas ya ga liat tuh niatnya mau backup malah digengbang 5 orang sekaligus tapi gapapa temen kita juga bisa bantu nge kill jadi ga rugi-rugi banget terserah ayo hidup 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 wah tengah aduh udah hidup kita langsung ke tengah aja atas udah ada lord jebol ga atas itu ngapain mm musuh kebawah nah ini kita pake strategi push 3 lain aja ya karena ini walaupun tanker nih spesialis buat ngeberisiin creep kill 1 injet auto tewas semua kecuali ini ya tengahnya cepet kan ngeberisiin creepnya ya pake item jungle juga bisa ngebantuin karena item ketiga ya kita ini kalo di keramean itu kita diem aja ngurangin darah musuh juga ya guys nah ya ini vlognya mau ngapain nah kalo darah kita sekarang kita numpang deathly lid aja nih yang tadi tuh mundur-mundur nih jadi ga aku kill asemble nah ya paling enang kayak gini nih lagi keramean kita injek-injek aja nih area semua skill kita mati mau kabur ya ga bisa ya udah seru dong injek injeknya ini ikutin ikutin musuh aja ya selain nambah shield juga bikin musuhnya slow lagi kalo kita injek-injek juga dia juga ga mungkin mukul kita karena kita ini tank apalagi semua equip aku ini nama hp nih jadi tebel darahnya udah ngebersihin creep lagi nah ya kalo ga ada yang jaga kita push 3 line nih pasti jebol nih aduh towernya menembak kita ya bedul bentar ada ironman jaga berarti atas sama tengah harusnya jebol nih ya tengah doang yang jebol iya human touchnya ini muter-muter ngampain naikkan kebawah ya tower atas sekarat nah ini kita nge jungle dulu nih ngisi darah langsung aja kita sudut nah kayak gini nih udah sudut setun kita injek slow semuanya kalo ada yang kabur kita skill 1 ini kombonya the team kita kawal aja musuhnya supaya gak selari mm kita yang matikan yang ngebersihin semua nah nah ya nah kalo darah kita udah kayak gini nih bagus balik aja deh kalo ga nyari hutan dulu tapi tanggung ini aduh dia kira bisa nge kill gua ga bisa coy walaupun darah gua sekarat HP gua item gua udah semua dan ga ada aduh main kebut-kebutan nih susah ya sama memenetot ya kalah gua cekan gua udah 2 kali ulti ga kena kalah ngesot dia dia jago ngesot gua sudut ngesot dia lumayan nambah HP dulu di jungle ini pada lama ya mau finishing ga ya lumayan lah ini Iron Man nya udah ada spreadnya ga jelas ga nolongin timnya mau nge-puss aja gua kejar aja berani ga lu sama tank sama tank aja dia takut ya guys padahal gua ini ga bisa mukul ya cuma bisa support aja damage nya ga gitu sakit nah itu tadi aku pake deadly leads ya buat nambah HP lumayan nambahnya seribu lagi ayo siapa yang mau disurduk vol pun kita tank kita mainnya agak agak deket-deket di belakang mm ya jadi begitu mm kita dipukul langsung baru kita surduk jangan kita di depan dulu karena skill kita ulti ini kita langsung nge-shot ke depan nih langsung langsung kayak tipe nge-blink atas nekat atas nekat nah biarin aja gratis atas satu buat buat musuhnya yang penting lord kita dapet udah ga ada tower kita lortin sekali pasti jebol kur kasih dia fighter satu ya tadi yang di atas nekat nih kora merah meggy ini enaknya disurduk nih geder aduh dapetnya hulek lagi gak apa-apa dia mau ngebanting kita mah wih sakit juga wih sakit lo ya gak apa-apa kita ngisi darah dulu nge-litz itu kita gak buat nge-kill tapi buat ngisi darah aja tuh ya lihat ya kita ngebunuh jungle sekali aja darah kita udah hampir full padahal tadi pas saya kabur ini HPnya itu hampir tewas udah nge-nge-nge nge-jungle sekali ini tuh lihat tuh HPnya udah hampir penuh kan HP percuma nih guys penuh-penuh juga kita nge-janggal udah keburu tuh kan udah keburu udah keburu pecah toh apa imperial musuhnya win ya guys ini mungkin win kalau di win streak ini udah 10 kali nih cuman karena ada yang lever aja ini kita sudah di Magnificent Platinum tinggal satu lagi ya fashion wah yang MVP MM nya tapi lumayan ya assistnya kita paling banyak 10 kita kasih like dulu ya semuanya oke thank you for watching see you in my next channel daaah ya yis